Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai dasar akutansi. Dimulai dari pengertian, akutansi merupakan sehari-hari yang dapat disamakan dengan pencatatan keuangan perusahaan. Lalu, definisi akutansi menurut Swonger dan Ves merupakan proses yang terdiri dari identifikasi pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, di mana informasi ekonomi yang dihasilkan diharapkan data terguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan para pengguna dasar kompetensi tersebut. Lalu, tujuan akutansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terus lanjutnya, proses akutansi terdiri dari tiga, yang pertama identifikasi, transaksi, dan pencatatan dalam identifikasi tersebut. Lalu, yang kedua, pemrosesan itu penggolongan, petihtisaran, dan laporan akutansi. Dan yang ketiga, itu pengkomunikasi yang menganalisa dan menginterpretasikan ke pemakai informasi akutansi tersebut. Lalu, para pengguna akutansi itu adalah pemilik perusahaan, manajer, kreditor, investor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk bidang akutansi, ada banyak salah satunya keuangan, akutansi pemeriksaan, akutansi manajemen, akutansi biaya, akutansi perpajakan, sistem informasi peranggaran, dan akutansi pemerintah. Untuk persamaan dasarnya lah, pertama mencari harga, itu hutang ditambah modal. Untuk mencari modal, itu harga dikurangi dengan hutang. Lalu, disini untuk rekening. Untuk pertama, pengertian rekening itu merupakan pencatatan transaksi keuangan setelah sistematis yang berhubungan dengan aktifar hutang dan modal, penghasilan dan biaya. Untuk klasifikasi rekening, rekening real itu melibuti aktifar. Hutang, modal, dan sumber informasi penusunan untuk meracang. Untuk rekening nominal, itu melibuti rekening penghasilan dan biaya. Sumber informasinya, penusunan laporan yang terhubungi. Untuk rekening campuran, rekening real yang bersifat nominal, atau rekening nominal yang bersifat terhubungan. Lalu, disini saya mau ambil contoh bentuk rekening T ya. Jadi, disini, dikenal ini, namar rekening, bagian kiri deket, lalu di bagian kanan kredit. Untuk menjebet, itu jumlah ya pada sisi deket. Untuk kredit, itu menjaga pada sisi kredit. Bagian kanan lain. Lalu, prosedur pendabitan dan pengkreditan, PIPA dan biaya deket itu jika bertambah, dan dekredit itu jika berkurang. Untuk hutang, modal, dan penghasilan, itu kebalingan dari PIPA dan biaya yang tadi. Deket itu jika berkurang, dan dekredit itu jika bertambah. Lalu, penggondongan dan kode rekening. Jadi, seperti ini, saya langsung ke contohnya. Ini, rekeningnya, nomor rekening. Konsepitasan ke kode rekening. Seperti ini. Lalu, selanjutnya, ke neraca. Neraca. Neraca itu merupakan suatu daftar yang dilancarkan aktifan, harta, pribadi ada kayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan suatu daftar tertentu. Lalu, bagian neraca itu judul ditulis nama organisasi, nomor rekening, dan tanggal neracanya. Untuk badan atau isteri yang berbeda, itu di satu dengan aktifan, kewajiban, dan modal. PIPA sendiri itu merupakan sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satu uang-uang. Untuk kewajiban, itu merupakan utang yang harus dipayar oleh perusahaan. Baik itu dengan uang atau jasa. Untuk modal, itu merupakan sisa dari aktifan setelah dikurangi dengan kewajiban. Lalu, untuk laporan laba rugi, itu merupakan menggambarkan keberhasilan atau keberan operasi perusahaan dan mutaya menitupkan kewajiban. Lalu, untuk isinya isi laporan laba rugi, itu merupakan isinya pendapatan aliran penerimaan khas atau harta lain yang diterima dari konsumen. Seperti hasil penjualan barang atau pembarian jasat. Untuk biaya harga pokok barang yang dijual dan jasat-jasat yang dilanjutkan untuk mengajakkan pendapatan. Lalu, laba rugi, laba atau rugi selisih pih atau dikenal, laba dengan biaya. Disini ada tiga pendapatan, biaya harga pekerjaan, dan laba rugi. Lalu, laporan perubahan modal. Itu modal berkambah jika dikambil investasi oleh pemilik dan perusahaan mendapatkan laba. Lalu, jika modal berkurang, itu jika pemilik melakukan brief atau pengambilan harta untuk keberlanan kebadi dan perusahaan menderita kerugian. Seperti itu, materi tadi. Lalu, saya akan mengambil contoh soal untuk membuat rekening dalam bentuk materi tadi. Yang bagian ini. Disini saya mengambil contoh nomor rekening khas. Di mana debitnya 4 juta, 3 juta. Jadi total debitnya 7 juta di sini. Lalu, dikreditnya 400.000, 1 juta. Dan totalnya menjadi 1.400.000. Untuk saldunya, ini debit total 7 juta. Kurang dengan kredit 1.400.000. Sehingga saldunya menjadi 5.600.000 untuk kasih. Terima kasih. Sekian video dari saya. Bila ada salah kota, mohon terima kasih. Dan sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.